Kita harus memperlakukan diri kita itu seperti orang yang kita cintai, Mbak Nah, dengerin itu Jadi jangan-cuma sayang sama orang lain Tapi diri dipikir lah ya Dipikir, iya Apa-apa buat kamu lalu, salah itu ya Jadi kalau misalnya temen kita yang kita sayangi nih Kalau ada masalah kan pasti kita It's okay, not to be okay, gak apa-apa kok Sama ke diri kita sendiri, gak apa-apa kok Kalau misalnya putus, sedih Asalkan dalam tahap Hai, hai, bertemu lagi dengan saya Ayo dalam Japri, PMI Solo Jangan penting, bareng PMI Solo Kali ini podcast kita akan membahas tentang mental heart Seberapakah penting itu Kali ini saya ditemani dua koas dari FKUNS ya Yang bakal menemani kita buat ngobrol-ngobrol seputar itu Ya bisa diperkenalkan terlebih dahulu Siapa yang namanya nih? Saya Anggun, Mbak Ya, ambilkan tangan di kamera dong Terus Aku aja dua Oke Tidak Oke, gimana nih kabarnya nih? Sehat, baik Sehat, baik Alhamdulillah ya Istimewa Istimewa Udah serapan? Udah, Mbak Oke Serapan berpengaruh sama mental heart, Mbak? Gimana? Terperu gak? Sangat Oh, oke Jadi jangan lupa serapan Oke Nah, jangan lupa ya Nanti like, share, dan tonton video kita sampai habis Karena dengan itu semua Kita bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Kriya PMB Kudu dan Kriya PMB Bahagia Oke Pertanyaan pertama nih, lanjutnya ya Oke, siap Apa itu kesehatan mental dan mengapa penting bagi kesejahteraan kita? Jadi Mbak Ayu, kalau misalnya kita bicara tentang kesehatan mental Itu seperti suatu kontinum Jadi suatu garis Kita tuh gak bisa membedakan secara saklek Oh, orang ini sehat Orang ini itu sakit Tapi itu sebagai suatu garis Dimana Misal saya Atau dokter Edo Atau Mbak Ayu sendiri Bisa berada di posisi tengah-tengah Atau misalnya nih Mbak Kalau misalnya sedang Ada masalah kayak putus dari pacarnya Oh, putus cinta Putus cinta Oke, oke Bisa tuh kita berada di garis ke arah sisi yang kiri Gitu Atau ke yang bawah Atau misalnya kita lagi penuh bahagia nih Kita akan berada di posisi garis yang ke arah atas Atau yang ke arah kanan Jadi Memang dalam psikiatri Atau psikologi Mbak Kita itu tidak mengenal yang namanya Penyakit jiwa Tapi yang ada yang namanya Tapi adanya namanya gangguan jiwa Nah, untuk kita tahu Kita nih berada di posisi mana sih Berada di garis mana gitu kan ya Berada di garis mana Itu ada aspek-aspek yang berpengaruh Mbak Nah, kalau menurut dari WHO ini sendiri Orang kesehatan mental itu dikatakan sebagai Suatu kondisi Di mana kita mampu untuk Yang pertama aspeknya Mampu mengenali apa sih potensi diri kita itu sendiri apa Yang kedua Kita itu mampu menghadapi daily stress yang ada dalam diri kita Baik secara mandiri Maupun nanti butuh profesional Melalui psikolog maupun psikiater Yang selanjutnya Kita itu mampu Melaksanakan kegiatan secara produktif Sesuai peran kita masing-masing Misal seorang pelajar Ya dia melakukan perannya sebagai pelajar Belajar ya Bukan pacaran kan ya Kalau seorang ayah dalam keluarganya Yang melakukan perannya sebagai seorang ayah Dan mampu berkontribusi secara baik di masyarakat Jadi kita mampu untuk menunjukkan eksistensi diri kita di masyarakat itu Nah kenapa sih penting ya mbak ya untuk kesehatan mental Karena dari kesehatan mental itu sendiri Kita itu akan mampu gimana sih caranya kita Untuk menghadapi tekanan-tekanan Yang muncul baik dalam diri sendiri maupun dari luar Serta yang nantinya ke depannya akan membentuk tubuh yang Tubuh dan mental yang kuat secara fisik maupun mental Dimana ingat kan kata-kata Dalam tubuh yang sehat Terdapat jiwa yang kuat Memang ini benar-benar sangat berpengaruh ya? Iya sangat berpengaruh Karena pasti otomatis ya Dengan orang yang mentalnya agak terganggu Pasti dia tidak bisa memerankan perannya Sebagai ini, sebagai ini, sebagai ini Betul Nah tapi kalau ada nih contoh nih ya Misalnya nih Dia orangnya kelihatannya sehat nih Tapi dia tidak bisa berperan sebagai perannya Berarti dikatakan dia ada gangguan Nah ini nih mbak yang Atau mungkin wataknya kali ya Sekarang-sekarang ini yang tren nih mbak Di masyarakat kita ada yang namanya self-diagnose Jadi Mendiagnose dia sendiri Jadi untuk pada titik tertentu itu bagus mbak Karena kita kan jadi uar tuh tentang kesehatan mental Tapi ada titik dimana itu menjadi hal yang salah Karena orang-orang tuh kan melihatnya dari sumber-sumber yang gak valid Bisa dari Youtube juga ya Jadi tiktok gitu-gitu ya Tanpa adanya bimbingan profesional ya Ya betul Jadi sebenarnya yang berhak untuk mendiagnosis Kita itu mengalami gangguan mental ya Dari psikolog maupun dari psikiater itu sendiri Yang berkompeten ya Betul Karena emang sekarang Anu yang lagi marak itu ya Aku kayak gini deh Kayaknya aku ansietas gitu-gitu kan ya Apalagi anak-anak baru sekarang nih ya Kayaknya aku berpulau deh Kan seringkah gitu-gitu kan ya Padahal banyak gejala yang harus dipenuhi dulu Dikaji dulu bener-bener dikaji dulu ya Sebelum mendiagnosis gangguan itu Jadi jangan asal ya Jadi jangan asal nih Mendiagnosa diri sendiri ya Karena emang semuanya tuh harus Di apa ya Dikonsulkan ya Dikonsulkan pada orang yang bener-bener ahli dalam bidangnya itu Jadi jangan dikit-dikit Aduh kok kayaknya aku kecemasan deh gitu Enggak itu salah berarti ya Oke lanjut nih Nah Kalau orang awam ya Abis itu menyebutnya stress Nah perbedaan dari stress sendiri Kecemasan dan depres itu bagaimana sih? Nah sebenarnya Stress itu Respon normal dari tubuh Jadi ketika Ada tantangan Ada stressor gitu ya Ada stressor, tantangan Terus sesuatu yang gak biasa dalam hidup kita Yang kita anggap sebagai stressor Itu respon Normalnya adalah kita stress Tujuannya stress ini untuk membantu Kita menyelesaikan masalah Kalau di kedokteran itu ada namanya Sistem simpatis Jadi Stressor ini mengaktifkan sistem simpatis Gimana caranya supaya Seseorang bisa menyelesaikan tantangan itu Nah Ketika stress ini gak bisa dimanage Timbulah stress yang menjadi gangguan Atau kejala gangguan jiwa Macem-macem Bisa depresi Bisa kecemasan Nah kecemasan itu sendiri Harus dibedakan jadi tiga Cemas Kecemasan Dan gangguan cemas Cemas Kecemasan Dan gangguan cemas Dan itu pasti punya definisi sendiri-sendiri juga ya Kalau cemas itu Salah satu jenis emosi Kayak kita marah Kita bahagia Itu kan normal Cemas itu juga normal Kalau misalnya cemas itu Tidak bisa dimanage Berkepanjangan Jadi namanya kecemasan Cemasan Oke Ketika Kecemasan ini gak bisa dimanage lagi Timbul Hampir tiap hari Dia bisa jadi Gaguan cemas Jadi titik paling atasnya Gaguan cemas Betul Gangguan cemas itu ada beberapa juga Misalnya Fobia itu juga termasuk Gangguan cemas Gangguan ansietas Fobia 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 yang Takut akan sesuatu khas itu Betul Oh itu semua berawal dari cemas ya Iya Jadi cemas itu tadi ada fobia Terus ada Gangguan panik Terus Gangguan cemas menyeluruh Gangguan campuran cemas dan depresi Banyak sebenarnya Salah satunya Salah satunya Gejalanya adalah kecemasan tadi Yang Gejala cemas yang Hampir tiap hari itu Ada Harusnya kan cemas tadi Kalau ada stressor aja Kita misalnya Mau presentasi Terus cemas Aduh gimana ya Nanti ditanyain apa Itu memang ada ya Itu wajar ya Itu wajar Itu wajar Ketika Cemas ini Gak selesai-selesai Misalnya udah selesai presentasi Kok Aduh gimana ya Lulus atau enggak ya Nah itu Bisa Berlanjut ke kecemasan tadi Yang merupakan Salah satu gejala Dari gangguan cemas Itu ada Apa ya Tahapan Tahapan dan derajatnya juga ya Oke Berarti memang Tapi kan kembali lagi ya Cemas itu Tergantung individunya Sendiri-sendiri ya Bagaimana si individu ini Bisa mengelola ya Bener kan ya Betul Kalau memang Itu bisa dibilang Wataknya atau gimana sih ya Apa dari bawaannya sono gitu Sebenarnya Setiap orang punya Threshold-nya masing-masing ya Ini punya ya memang ya Misalnya dari genetik bisa juga Oh genetik juga bisa termasuk Bisa Genetik terus pola asuh juga bisa Pola asuh Terus lingkungannya dia Teman-teman Terus keluarganya gimana Memperlakukan dia Terus gimana Kalau anak-anak kan Biasanya meniru orang tuanya Gimana cara orang tuanya Menyelesaikan masalah Itu juga bisa jadi Salah satu faktor yang mempengaruhi Jadi pengelolaan stres yang Setiap hari dia lihat Jadi memang benar-benar Sangat ini ya Sangat penting Dari zaman bayi Sampai ini Pengaruh banget ya Dalam kandungan juga Sangat berpengaruh Pengaruh juga ya Apalagi kalau ibunya Sering nangis-nangis Sedih galau itu kan Pengaruh juga tuh Ini pembicaraan yang sangat Oke ini ya Oke lanjutnya ya Bagaimana hubungan antara Kesehatan mental dan fisik Terus bagaimana sih Pentingnya Atau menjaga Keduanya agar seimbang Oke Jadi kalau Bicara tentang Kesehatan mental dan fisik Ada yang namanya Mind-body connection Mbak Jadi Pikiran dan tubuh kita itu Saling berpengaruh Koneksi satu sama lain Dan saling bertimbal-balik Mbak Jadi apa yang kita fikirkan itu Pasti akan berpengaruh Kekondisi biologis kita Kekondisi kesehatan kita Masing-masing ya Sama kayak Apa yang kita makan nih Mbak Atau pola tidur kita gimana Aktivitas fisik kita gimana Sesimpel postur tubuh kita loh Mbak Itu kan sangat berpengaruh Terhadap kondisi Sikis ataupun jiwa kita Nah nih Mbak Saya pernah baca nih Mbak Suatu penelitian Gimana Luka Luka fisik Pada mahasiswa kedokteran gigi Pada masa dia liburan Dan masa dia ujian Ternyata lebih lama sembuhnya Luka fisik Pada masa ujian Nah Kita tahu sendiri kan Kalau misalnya Lagi ujian nih Pastikan Lebih stres Ataupun lebih cemas Lebih takut gitu kan Nah kalau misalnya Menurut Medisnya itu sendiri Ketika kita ini stres Mbak Tubuh kita itu akan Memfokuskan diri nih Untuk Meningkatkan hormon kortisol Sehingga sistem tubuh lain Seperti misalnya sistem imun Itu lebih terdepresi Lebih kekurangan energi Untuk berfungsi Sehingga Tubuh kita jadi apa Mudah capek kan Mudah lemes kan Masuk angin terus rasanya Bener-bener Nah Makanya itu Mbak Kalau misalnya Kita bicara Tentang Fisik dan mental Itu memang harus Seimbangannya Itu harus Dijaga dengan baik gitu Jadi memang Kita dibajibkan untuk selalu bahagia Bener kan? Iya betul Tapi it's okay loh Mana to be okay Oke oke Bener-bener Kalau misalnya bahagia ini Pasti mau ngapain enakan ya Mau makan enak Mau tidur enak Pasti berseri-seri Auranya memancar kan ya Kecantikannya memancar Seperti itu ya Oke bener-bener Terus Nah kayak gini nih Semisalnya contoh nih Anak muda sekarang nih ya Kalau putus cinta tuh Lama banget sembuhnya Move onnya lama Iya kan? Dia juga mau makan Jadi gak bisa tidur Kayak gitu-gitu kan ya Nah Gimana sih Menurut Jenengan Mengatasi itu Coba gimana? Mengatasi itu ya Mbak ya? Bener-bener Yang pertama Kalau ada stres cemas Kita harus tahu Penyebabnya itu apa Kan udah tahu nih penyebabnya Putus cinta Nyari yang baru lah ya Oh oke Jangan terlalu cepat Jangan terlalu cepat Nah yang kedua itu Kita tuh harus Ini yang paling penting Dalam mental Kita harus Memperlakukan diri kita itu Seperti orang yang kita cintai Mbak Nah dengerin itu Jadi juga cuma sayang sama orang lain Tapi jadi dipikir lah ya Dipikirin Iya Apa-apa buat kamu lalu Itu kan salah itu ya Oke Jadi kalau misalnya Temen kita yang kita sayangi nih Kalau ada masalah kan pasti kira It's okay Not to be okay Gak apa-apa kok Sama ke diri kita sendiri Gak apa-apa kok Kalau misalnya putus Terus sedih Asalkan dalam tahapan-tahapan Yang masih wajar Dalam batasan yang masih wajar Jadi baik lagi ya Memang mungkin Kembali ke pribadi lagi ya Bagaimana dia bisa Mengelola itu semua ya Oke lanjut nih Terus Apa strategi yang efektif Untuk kita bisa mengelola Itu semua dalam kehidupan sehari-hari Secara umum ya Secara umum ya Yang paling penting dan aplikatif itu adalah Manajemen waktu Manajemen waktu Contohnya dok Contohnya Setiap hari kan kita bekerja Kita punya aktivitas masing-masing Tapi jangan lupa Mengkhususkan waktu itu Buat istirahat Memplotkan itu Oh ini istirahat Jangan terus bekerja Jangan terus bekerja Terus istirahat itu Termasuk pola tidur Jangan terlalu larut tidurnya Jangan Jam 1 pagi baru tidur Itu juga gak sehat Terus Dari pagi misalnya ya Pagi sesimpel Olahraga pagi Atau jalan pagi Itu bisa Mengurangi tingkat stres ya Betul Meningkatkan endorfin Dalam tubuh sebelum beraktifitas Seperti itu Terus Dari makanan juga Makanan juga Makan berpengaruh Jadi kayak kandungan gizi itu juga berpengaruh Betul Termasuk cara mengolah Sebenarnya bukan sumber makanan yang Terlalu berpengaruh ke stres itu Enggak Tapi cara mengolahnya Misalnya Fast food Terus Sesuatu yang dibakar Digoreng Itu kan Di tubuh menimbulkan peradangan Oh begitu ya Peradangan tapi kecil memang Tapi kan Stresor itu pun Menimbulkan peradangan Jadi Enggak sembuh-sembuh nanti Oh jadi stresor itu Ini ya Berpengaruh ke peradangan juga ya Berpengaruh Oh Begitu Begitu Hebat-hebat ya Oh berarti memang Kalau semisal nih Lagi dadang tuh ngorokan nih ya Ngesipu-sembuh aja Dia lagi stres Dia gak kalah sembuh-sembuh berarti ya Bisa jadi Oh gitu Oke Jadi ada namanya Psikoneuroimunologi Yang berpengaruh Psikis itu berpengaruh Dalam kesembuhan penyakit Juga Apapun ya Jadi memang kalau Orang-orang yang sakit Seharusnya dia dibikin bahagia terus ya Bener kan Iya Iya kan Maksudnya jangan Semisalnya kayak Penyakit-penyakit yang Ya apa DM lah Atau CKD gitu-gitu kan ya Makanya yang sehat kun Harus dibuat bahagia Memang ya Cuma kadang yang bikin bahagia itu belum ada Kayak gitu juga Oke Nah tadi kan Seperti yang udah dibilang Kalau Tidur pengaruh nih Nah Sebaiknya Tidur ya efektif Itu berapa jam sih dong Tidur efektif 6-8 jam cukup 6-8 jam Itu dewasa ya Dewasa untuk dewasa 6-8 jam Itu cukup Jangan terlalu lama Jangan terlalu sedikit juga Kalau terlalu lama ya malah Lemes sama ya Kayak sama aku Kok gak bisa bangun pagi Oh itu baik lagi Olahraga Tidur itu semua sangat berpengaruh Nah kalau ini Kalau tips buat orang-orang yang maru olahraga Gimana dok Mulai aja dulu Apapun ya Gak cuma kita olahraga Jalan aja dulu Jalan aja pagi Misalnya Bangun jam berapa Agak pagian lah ya Jam setengah 6 misalnya Jalan aja 5 menit 10 menit Jalan aja keluar rumah Kiri-karan Gitu-gitu-gitu Masih dingin tuh Kawannya masih enak Tapi enak buat tidur juga sih ya Iya betul sih Atau tips yang ampun nih Cari partner olahraga Coba kalau partnernya gak suka olahraga gimana? Cari yang suka Bersama-sama untuk suka Oke bener Bersama-sama untuk suka dan menuju kesehatan yang optimal Oke Lanjut nih ya Terus sekarang Oh ini udah nih Tadi udah beberapa pertanyaan udah mencakup ya Tidur dan peran aktivitas fisik dalam meningkat kesehatan Sudah semua Aktivitas fisik itu harus semua menjurus ke olahraga Atau semisal Semisal nih ibu-ibu nih Masak, nyapu gitu tuh udah termasuk Aktivitas fisik belum? Aktivitas fisik iya Termasuk Sebenernya sesederhana kita membersihkan rumah pun itu Sudah mengurangi stres ya Apapun aktivitasnya yang bisa menyalurkan emosi Jadi tekanan emosional di tubuh itu bisa berkurang Itu bisa mengurangi Mengurangi stres kita Termasuknya gini berarti Kita ngobrol-ngobrol ini termasuk mengurangi stres juga ya Bisa Oke Kita bisa ketawa kita Iya Dukungan sosial tadi yang disampaikan dokter Anggun Jadi memang kadang keluar rumah ngobrol sama tetangga Termasuk bisa kurangi stres juga ya Yang penting ngobrolnya jangan kebanyakan gosi Oh biasa sih Nggak gibah ibu-ibu kan ya Oke Nah sekarang selanjutnya Apa peran self-care dalam menjaga kesehatan mental? Dan bagaimana sih cara menemukan strategi efektif bagi setiap individu? Self-care ya Self-care berarti kan perawatan diri Menjaga dirinya Self-care itu ibarat hal-hal yang kita lakukan Untuk mampu meningkatkan energi Agar kondisi fisik dan mental kita menjadi berfungsi secara baik Kayak handphone Handphone perlu dong mbak di charge Oh iya oke Apalagi tubuh kita Fisik dan mental kita juga perlu dong di charge Biar berjalan secara optimal Misalnya nih seminggu udah capek kerja Minggu lah libur Iya rehat sejenak Itu masuk self-care juga Nah kalau kita bicara tentang self-care Dia itu akan membentuk ketahanan diri kita Untuk menghadapi stres-stres dan masalah yang timbul Kan stres itu kita gak bisa ngendaliin ya mbak Ya dia dateng gitu aja Kayak hujan tiba-tiba dateng kan bisa aja Tapi yang kita bisa kendalikan adalah ketahanan diri kita Untuk menghadapi stres tersebut Jadi yang dipikir bagaimana sih cara ya Biar ini membentengi kita ya Betul banget Biasa self-care kita bagus Kayak gitu Coping mekanisme Coping mekanisme Coping mekanisme nya bagus Jadi kalau perawatan diri kita bagus Otomatis energi kita untuk menghadapi masalahnya Itu akan semakin besar dan uang Gitu mbak Jadi tidak gampang hanyut dan kegalauan ya Benar Nah kalau tipsnya sendiri tadi apa Termasuk tidur tadi dan gitu-gitu tadi Iya Kalau kita bicara self-care itu aspeknya banyak mbak Cuma tentang mental aja Ada aspek fisik, sosial gitu Spiritual Emosional sama mental Nah kalau dalam mental ini sendiri mbak Kita tanyain dong ke diri kita sendiri Aku pengennya apa sih? Kita udah pusing lakuin hal-hal yang udah bikin kita bahagia Kalau belum ya lakuin Riwut lah buat kita sendiri Kalau misalnya udah suntuk Pusing sama kerjaan ya udah rehat sejenak Kalau misalnya lagi suka baca ya udah silahkan baca Suka musik silahkan musik Jadi salurkan ke hal-hal yang positif Lalu bisa melalui aspek yang Ini mbak sosial Ketemu temen gitu Kalau kerasa hubungan kita renggang sama orang yang kita cintai Ya kita dekatin Benar secara nya lagi Kadang kan kalau ada masalah nih ya mbak ya Masalah itu sudut pandang kita kan terbatas Kadang karena sudut pandang kita terbatas Jadi susah tuh buat ngadepin masalah Benar Kalau kita cerita ke orang yang kita Agak lega Percaya, agak lega Terus kita dapet dari sudut pandang yang lain Terus gimana sih? Terus kalau strategi dari spiritualnya ini sendiri mbak Kita bisa relaksasi, meditasi, mendekatkan diri ke yang maha kuasa gitu kan Kita berdoa Ya Allah Ya Allah kenapa gini? Kalau dari aspek fisik itu sendiri Sama tadi yang kita udah jelasin Ya makan yang teratur, tidur yang cukup Aktivitas fisik yang bagus Itu sih mbak Jadi semua sangat terpengaruh ya Betul bang Jadi kalau semisal spiritual Jangan bosan-bosan tuh berdoa juga ya Ya kalau semua kita jauh nih Sama yang pencipta kan ya Pasti kan mungkin stressor gampang masuk ya Kita bisa gampang stress juga kali ya Dan lingkungan juga sangat berpengaruh Betul Oke nah lagi nih Menurut Jangan-jangan nih Apakah seni, musik, gambar Dan lain-lain Kesenian lah Itu bisa mengurangi stress? Sangat bisa Sangat bisa Sebenarnya ada Udah ada banyak penelitian ya Tentang Kalau di psikologi itu ada namanya art terapi Art terapi Art terapi itu Seni ya Pokoknya aktivitas kreatif Yang bisa menyalurkan emosi kita Supaya tekanan Emosional di tubuh itu bisa berkurang Terus bisa Apa ya Kayak Menerima stressor Terus menganalisis stressor Terus menyelesaikan stressor Satu persatu Nah itu Bisa membantulah Aktivitas kreatif itu Oh gitu Oke oke Jadi hal tersebut jadi sarana Atau tempat untuk menyalurkan gitu ya Betul Mencurahkan Iya Oke jadi bisa dengan nyanyi-nyanyi Gitu gitu ya Bahkan menari pun bisa juga Terus senam juga bisa berarti ya Senam bisa juga Ibu-ibu itu ya Jadi kalau Ada anak ada saudara Yang emang dia hobinya Menyanyi Menari dan segala macem Jangan dilarang-larang ya Selama itu memang sesuai dengan porsinya ya Karena itu bisa menjadi bentuk Dia Mekanisme stressnya Kopi mekanismnya Oke Kayak gitu ya Oke Terus pertanyaan terakhir nih Siapa yang mau jawab nih Oke Terus Tips Bagaimana Mengatasi stress yang kebablasan Yang sudah menjadi Tadi ini gagal kecemasan Bagaimana Sebenarnya tadi sudah dijelaskan Lewat tadi kita bicara Banyak ya Ngobrol-ngobrol yang banyak Kalau misalnya stress Intinya Stress itu pasti ada Jadi kita yang Bisa kita kendalikan adalah Gimana ketahanan kita Untuk hadapi stress Self-care tadi Self-care tadi Oke Pertama tadi Yang udah aku sebutin Identifikasi penyebabnya Apa sih Kenapa sih Kenapa sih bisa gini sih Yang kedua itu Lakukan kegiatan yang positif Aktivitas-aktivitas yang positif Pola makannya Aktivitas tidurnya Gitu kan ya Aktivitas fisiknya juga Itu gimana Terus kalau merasa jauh Sama orang yang terdekat Ya kita deketin Ke orang-orang yang kita sayang Terus tetap Berpositif thinking Terus Hargai diri sendiri Menghargai diri sendiri Dan kadang memang Agak susah ini ya Menghargai diri sendiri Jadi kadang Kita lebih suka Lebih sayang sama orang lain Tapi kita memikirkan Lalu keras sama diri sendiri Sampai kita Kita ngeritik diri kita sendiri Bener-bener Lanjut Selanjutnya Kita kenali nih Potensi kita itu apa Kan tadi Ini tadi Kesehatan mental adalah Ketika kita mampu Mampu berperan Dimanapun ya Mampu mengenali potensi diri kita Itu apa Lalu Mensyukuri Mensyukur Kemudian lagi Kepesiru tua juga Kepesiru tua yang tadi Mensyukuri Sama Kita bisa melakukan Relaksasi Relaksasi Misal lagi Stress ya Kan otot-otot kita tegang Kita bisa Relaksasi gitu Mandi air hangat kan juga ya mbak Berrelaksasi 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 Yoga Yoga Dan ini last but not least Yang penting mbak Kalau misalnya Udah mentok banget Nih kok gak nemu ya Jalan keluarnya apa Jangan malu Jangan takut Untuk datang ke yang profesional Baik Yang berkompetan Jadi jangan asal Diagnosa Jadi sendiri Bisa ke psikolog Maupun ke psikiater Itu bisa BBJS gak sih? Kalau BBJS bisa mbak Oh bisa ya Jadi Bahkan di puskesmas Gak tau kalau di Solo ya Mungkin Saya taunya di Jogja itu Ada puskesmas yang memang Udah punya Psikolog disitu Jadi di Vaskas primer pun Sudah di Sangat perhatian Sudah ada disitu Itu tinggal Jadi tidak perlu Oh tidak perlu rujuk lagi ya Jika ada Vaskasnya dia udah ada Sudah ada disitu Oke Jadi kalau Semisalnya teman-teman Ada yang ngerasain Aduh aku udah mentok banget Nih gak bisa Gak tau harus ngapain Terus udah bener-bener buntu Jangan malu Jangan takut Untuk datang Ke yang profesional Menangani itu ya Karena tadi bisa dibilang Sudah bisa BBJS Jadi kalau Semisal takut nih Biaya kan ya Karena pasti Orang-orang mengiranya Aduh mahal Kayak gitu kan Jadi jangan takut Karena emang sudah ditanggung Selagi punya BBJS Oke Jadi memang Kita sudah Negara kita lah ya Udah bersiapkan itu semua Udah hanya fisik Tapi untuk Kesehatan mental juga Sangat-sangat diperhatikan Oke Selanjutnya nih Ini tadi udah selesai Kesempatan ya Kesimpulannya adalah Untuk kesehatan mental sendiri Ada beberapa aspek ya Yang Tadi udah dijelaskan Sama kedua dokter ini Kalau memang Semua itu Sangat berpengaruh Dari Dari zaman Dari kandungan Sampai dia gede ya Jadi kalau memang Untuk generasi kita selanjutnya Ayolah para ibu Berbahagialah Ketika hamil Karena dia sepengaruh lagi Ke janin ya Selanjutnya Ketika dia udah masuk Anak-anak Lingkungan pengaruh Ya kan Lingkungan pengaruh ZGZ juga pengaruh juga kan Jadi memang Kalau bisa dari Kita persiapkan dulu Mental kita ya Agar kita bisa membentuk Ini hasil lebih baik Safe kan Lebih bagus Iya kan Betul kan Oke Terus selanjutnya nih Intinya Janganlah galau-galauan Bahagiakan diri sendiri Sebelum kau membahagikan orang lain Betul tidak Betul Oke Jaga kesehatan mental Agar semua kesehatan jiwa Raga semua Sehat Iya kan Kita bahagia Pasti kita sehat Kita sedih-sedih Pasti kita Gampang sakit Benar Ada Tambah Sangat lengkap Oke Terima kasih untuk Waktunya ya dong Terima kasih Terima kasih Semoga bisa dipertimbangkan lagi Dengan obrolan-obrolan yang lainnya Sukses terus Untuk kalian semua Oke Jangan lupa Nanti Di like dan tonton Di channel youtube kami Ya dong Jangan lupa di tonton ya Karena memang sangat Bermarfaat sekali Untuk saudara-saudara Kita yang ada di Giriya PMI Petuli dan Giriya PMI Bahagia Bye bye Dadah Dadah Dadah